Intro Hai Swappers, selamat datang di Swap Runner, spesial kolaborasi dengan Ikatan Apotek Rian Indonesia, pengurus daerah Jakarta. Apotek menjadi salah satu sarana pelayanan kesehatan yang membantu masyarakat untuk lebih mudah menjangkau obat-obatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya sakit, hingga ditujukan untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Agar usaha apotek Swappers berjalan dan memiliki neracek keuangan yang sehat, maka Swappers perlu memahami dengan baik terkait teknik mengatur keuangan apotek. Pertanyaannya, apakah ada Swappers yang masih bingung dalam melakukan pengelolaan keuangan apotek? Kalau iya, mari kita bahas secara tuntas tips pengelolaan keuangan di apotek. Bersama saya, apoteker Lisa Soraya, apoteker penanggung jawab Apotek Pro Farma Jaya, semua akan saya bahas dalam Swapp Runner Edukasi Membangun Farmasi. Tonton sampai habis ya! Membuat rencana anggaran yang realistis Dengan memiliki rencana anggaran yang baik, Swappers dapat mengendalikan pengeluaran, mengoptimalkan pendapatan, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik untuk apotek milik Swappers. Menghitung besar pemasukan dan pengeluaran apotek. Pemasukan berasal dari penjualan produk ataupun obat-obatan yang Swappers jual. Sementara, pengeluaran dapat berupa biaya untuk stok ulang obat-obatan atau keperluan pengembangan usaha. Melakukan pencatatan stok dengan tepat. Dengan menerapkan sistem pencatatan stok yang tepat dan akurat, tentu Swappers akan semakin mudah untuk mengetahui ketersediaan masing-masing obat dan dapat dengan mudah menentukan kebutuhan produk lain yang akan di stok ulang. Memperhatikan bangunan dan kelengkapan yang dimiliki oleh apotek. Hal ini penting untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek agar dapat berjalan lancar. Swappers juga perlu memastikan apotek Swappers memiliki pencahayaan yang cukup dan keamanan yang terjamin. Salah satunya dengan melengkapi bangunan apotek milik Swappers dengan kamera CCTV. Menerapkan proses pembukuan yang teliti. Pembukuan yang teliti dan berkala ini tentu akan mempermudah Swappers dan karyawan dalam proses pelayanan obat dan dapat menghindari adanya penumpukan stok untuk obat-obatan yang belum terjual dan stok yang kurang untuk obat-obatan yang sering dibeli pelanggan. Mau optimalkan proses pembayaran dan penerimaan. Pastikan sistem pembayaran yang Swappers gunakan efisien dan dapat mengelola berbagai metode pembayaran seperti tunai, transfer, atau pembayaran elektronik. Mengelola hutang dan piutang dengan bijak. Pastikan Swappers memiliki sistem yang baik dalam mengelola pembayaran hutang kepada pemasok dan juga mengatur pengumpulan piutang dari pelanggan untuk menjaga stabilitas keuangan apotek. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan aplikasi. Dengan aplikasi, Swappers dapat dengan mudah membuat laporan keuangan, mengelola pembayaran dan penerimaan, memantau hutang dan piutang, serta mengoptimalkan proses operasional keuangan apotek milik Swappers. Swappers, saya sudah bergabung dan menggunakan SwappRx Belanja dalam memenuhi kebutuhan stok sedian obat untuk bisnis apotek saya. Melalui SwappRx Belanja, saya bisa menikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi SwappRx di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di SwappRx Belanja. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video SwappRx Indonesia untuk selalu update ilmu seputar bisnis farmasi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. SwappRx, edukasi membangun farmasi. SwappRx.